Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana saya ingin membocorkan Mengenai bala bantuan yang datang membantu Sang Ratu Adil Dimana saat-saat ini di alam goib Sedang diadakan pekerjaan maha besar Karya maha besar Bukan karya manusia Melainkan karya ilahi Dimana karya besar ini disiapkan untuk Sang Ratu Adil Dan saat-saat ini di alam goib Diadakan suatu pekerjaan yang besar-besaran Dimana pekerjaan itu dimandori oleh Sang Yang Sabdo Palon Noyo Genggong Dia yang selaku Pamomong dari Sang Ratu Adil Dimana Semakin hari Semakin bertambah banyaknya Bala bantuan yang diterima oleh Sang Ratu Adil Entah dari kalangan Para denawa Atau kalangan para hanoman Kalangan para siluman Kalangan para dewa Kalangan para pidadari Kalangan para Yang lainnya juga Banyak sekali Bantuan-bantuan yang datang Membantu Sang Ratu Adil Dan dimana Akhir-akhir ini Datang lagi bantuan Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil Mendapat bantuan Dari Keraton Setro Gondomayit Keraton Setro Gondomayit Merupakan Kerajaan Bagi Bangsa Mayat Bagi Bangsa Mayat Dimana Keraton Setro Gondomayit ini Dipimpin oleh Ratu Gendeng Permoni Dimana Melalui sejarahnya Ratu Gendeng Permoni ini Menjadi salah satu Musuh Bebu Yutan Bagi Nyiroro Kidul Kalau kalian Pernah melihat Sinetron Nyiroro Kidul Atau cerita Nyiroro Kidul Biasanya akan diceritakan pula Permusuhan sengit Musuh Bebu Yutan Dari Nyiroro Kidul Yaitu Sang Ratu Setro Gondomayit Ratu Setro Gondomayit Yang Sombong Yang Suka Berpakaian Hitam Ratu Gendeng Permoni Dimana Ratu Gendeng Permoni Ini Menyerahkan 25.000 Pasukan Balap Pasukan tentara mayatnya Kepada Kepada Ratu Adil Dan Ratu Adil Menyerahkannya kepada Sabdo Palonoyo Genggong Selaku mandor utama Di dalam pembangunan Istana Langit Sang Ratu Adil Dimana Ratu Setro Gondomayit Ini Dia ikut turun langsung Terjun langsung Ke lapangan Membantu Pembangunan istana Bagi Sang Ratu Adil Dan Tentunya Ratu Setro Gondomayit Ini Bertemu langsung Dengan Nyiroro Kidul Dengan Tatapannya Tatapan Sengit Tatapan Permusuhan Yang Sengit Dan Itu Sudah Biasa Terjadi Di Bangsa Siluman Dimana Setro Gondomayit Ini Pasukannya Juga Membantu Ratu Adil Bekerja Dengan Sungguh-sungguh Dan Sampai Saat Ini Sudah 75% Pembangunan Istana Ratu Adil Sudah Diselesaikan Tinggal 25% Pembangunan Istana Langit Sang Ratu Adil Dan Pastinya Cepat Atau Lambat Pembangunan Istana Langit Ratu Adil Pasti Selesai Dimana Sosok Ratu Adil Ini Juga Mengeluarkan Ilmu Cacah Jiwa Yang Legendaris Dimana Ilmu Cacah Jiwa Yang Dimiliki Ratu Adil Ini Ratu Adil Mendapatkan Bimbingan Dari Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi Merupakan Salah Salah Satu Leluhur Legendaris Yang Terhit Di kalangan Masyarakat Terutama Di Jawa Barat Dimana Prabu Siliwangi Ini Juga Menjadi Salah Satu Raja Yang Mumpuni Di Zaman Kepemimpinannya Dan Sampai Saat Ini Prabu Siliwangi Masih Terus Hidup Dimana Prabu Siliwangi Itu Memiliki Istana Kerajaan Siluman Macan Atau Harimau Di Alam Goib Dan Sang Prabu Siliwangi Mengajarkan Banyak Hal Dan Banyak Ilmu Kepada Sang Ratu Adil Dan Tentunya Sang Ratu Adil Ini Menjadi Sosok Yang Sangat 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 Dan Sangat Beruntung Karena Bisa Mendapatkan Bimbingan Mendapatkan Wajangan Mendapatkan Arahan Dari Sosok Legendaris Di Nusantara Yaitu Prabu Siliwangi Dan Ternyata Ilmu Cacat Jiwa Sang Ratu Adil Sangat Bermanfaat Bagi Sang Ratu Adil Bahkan Membuat Sang Ratu Adil Mendapatkan Banyak Informasi Dari Ilmu Ini Itu Kilasan Balap Bantuan Setor Gondomayit Yang Datang Kepada Ratu Adil Dan Kilasan Juga Mengenai Sang Ratu Adil Yang Diam Diam Mendapatkan Bimbingan Dari Prabu Siliwangi Jangan Lupa Bagi Kamu Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Letakkan Komentar Kamu Di Kolom Komentar Di Kolom Komentar Letakkan Komentar Kamu Di Kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Terima Kasih Karena Sudah Menonton Video Ini Sampai Sampai Dan Sampai Habis